Nanti saat niatannya Ustadz yuk Kita sering membaca surat Tentang gempa apa nama suratnya Surat Az Az-Zalzalah Sedikit kami koreksi kalau Apa namanya penyebutan suratnya yang benar adalah Az-Zalzalah bukan Az-Zalzalah Tapi Az-Zalzalah Karena Z itu termasuk huruf Syamsiyah Sebagai mana ada surat Az-Zumar Ada surat Az-Zuhruf Zainya ada tasdidnya Jadi Quran surat Az-Zalzalah Ayat yang pertama Iza Zulzilatil Ardu Zilzalah Iza apabila Zulzilat Kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab Zulzilat itu fi'il majuhul Adalah kata kerja Pasif Jadi diguncangkan Bukan berguncang Tapi diguncangkan Jadi bumi itu tidak berguncang sendiri Tetapi diguncangkan Siapa yang mengguncangkan? Allah subhanahu wa ta'ala Pemilik bumi ini Allah yang mengguncangkan Karena Allah pemilik bumi ini Dan itu terbukti Ahli gempa pun tidak pernah bisa memprediksi Secara tepat Kapan gempa akan terjadi Pasti meleset Hanya prediksi saja Saya tinggal di Suatu daerah yang Gempa Sejak tahun 2000 Waktu itu kami masih SD Dan besoknya Eptanas Gempa Berkekuatan 6,9 Sekarang Richard Hampir 7 Sangat besar sekali Dan kami lihat Bagaimana Aspal dan Apa Tanah itu Retak Pecah Baik Banyak ilmuwan yang Mencoba memprediksi Tapi meleset semuanya Tidak pernah tepat Ini menunjukkan bahwa Bumi itu diguncangkan Pertanyaannya Karena apa? Dia diguncangkan Kembali kepada Quran Surat Ar-Rum Ayat 41 Zuhar al-fasadu fil barri wal bahar Telah tampak kerusakan di Yaitu darat dan di laut Bima kasabat aidin nas Karena Perbuatan tangan-tangan manusia Yakni dosa dan kemaksiatan Yang mereka lakukan Supaya mereka merasakan Tentang sebagian apa yang mereka Perbuat dari dosa dan kesalahan mereka Supaya mereka itu Kembali kepada Allah Jadi peringatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Juga di Quran Surat Ayat 30 Dan apa saja yang menimpamu Dari suatu musibah Itu disebabkan karena Kesalahan dan dosa kalian Dan Allah Memaafkan sebagian besar Kesalahan kalian Dari dua ayat ini Jemaat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Apapun musibahnya Kecil maupun besar Termasuk Kempa bumi Itu karena dosa dan kesalahan kita Maka dari sini Kita bisa Mengucapkan Apa yang harus Kita lafalkan Ketika dapat musibah Maka adalah Astagfirullah Kita bertobat Dan Menampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat Istighfar itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di Quran Surat Al-Anfal Akan mencegah kita Dari azab Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di Quran Surat Al-Anfal Ayat 33 Allah tidak akan Mengazab mereka Sedangkan Engkau Wahi Muhammad Di tengah-tengah mereka Tafsir ulama Ada dua Yaitu ketika Nabi masih hidup Dan ketika Sunnah-sunnah Nabi Dihidupkan Itu Penangkal azab Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Wa makan Allah muazib Bahwa Allah Tidak akan Mengazab mereka Wahum Yastagfirun Sedangkan mereka Dalam keadaan Yaitu Memohon Ampunan Kepada Allah Istigh Istighfar Tapi sekali lagi Dengan Penghayat Penghayatan Dengan penghayatan Dan penjiwaan Dan pemaknaan Itu yang kita Ucapkan Itu zaman Dimiklian Allah subhanahu wa ta'ala Iya Donasi dakwah Malang mengaji Ayo Ambil bagian Untuk dakwah Melalui rekening Berikut ini Bersama umat Berbagai manfaat Terima kasih Terima kasih.